Intro Bagaimana kabar anda sahabat liputanum.com News Flash kembali hadir menjumpai anda Bersama saya Rubi Larasati Dan seperti biasa kami telah menyiapkan beragam informasi terkini Yang telah kami rangkum khusus untuk anda Berita pertama diawali dengan mantan calon pimpinan KPK Nina Nurlina Dijerat dengan pasal korupsi dan pencucian uang Tim Jaksa Peneliti Kejaksaan Agung mengaku sudah menerima surat pemberitahuan Dimulainya penyidikan dari penyidik baris kempolri terkait kasus dugaan korupsi Dana Corporate Social Responsibility atau CSR Pertamina Foundation periode 2012-2014 Dalam SPDP itu tertulis nama mantan Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono sebagai tersangka Selain dugaan tindak pidana korupsi Nina juga diduga terjerat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Penggunaan dana CSR PT Pertamina pada tahun 2012-2014 Dana itu sebenarnya ditujukan untuk program gerakan menabung pohon yang dilakukan di Depok, Jawa Barat Dan untuk berita selanjutnya adalah seputar pernyataan dari Budi Waseso yang menyebutkan Ia tidak berbuat kegaduan dan semuanya sesuai prosedur Komjen Pol Budi Waseso membantai isu pencopotan dirinya dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Pria yang akrab di Sapa Buas ini mengaku sudah bertemu Kapolri Jendral Polisi Badrodin Haiti Atasannya itu sama sekali tidak menyinggung tentang wacana pencopotan jabatannya Buas juga tidak merasa melakukan kegaduhan yang disebut-sebut sejumlah pihak Menurutnya tindak tanduk ia dan anggotanya sudah memenuhi prosedur penegakan hukum Seumpama dalam penggeledahan yang belakangan ini menyita perhatian masyarakat dan juga pemerintah Buas juga menambahkan dalam lingkungan Polri tidak ada istilah pencopotan jabatan Yang ada hanya mutasi jabatan Itu pun hal yang wajar karena tujuannya untuk penyegaran anggota Dan untuk berita terakhir adalah terkait dengan kasus pasar Bogor Wali kota Bogor Bima Arya diperiksa kejari Bogor Wali kota Bogor Bima Arya Sugiyarto memenuhi panggilan kejaksaan negeri Bogor Untuk menjadi saksi dugaan korupsi pembebasan lahan di pasar jambu 2 tahun 2014 lalu Kepada wartawan Bima mengatakan pemeriksaan terkait proses pembelian di jambu 2 Yang digunakan untuk relokasi lahan PKL Kasus dugaan korupsi pembebasan lahan di pasar jambu 2 tahun 2014 mencuat Menyusul adanya kejanggalan pembelian lahan seluas 7.302 meter Milik Angkah Hong oleh pemerintah kota Bogor pada akhir 2014 lalu Ada pun dua hari sebelumnya Kejari Bogor juga memeriksa wakil wali kota Bogor Usmar Hariman Orang nomor dua di kota Bogor itu juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama Baik sahabat liputanem.com itulah tadi berita yang dapat kami sampaikan Untuk informasi lengkapnya silahkan kunjungi situs kami di www.liputanem.com Anda juga dapat mengunjungi twitter kami di atliputanem.com Facebook di Liputanem Online Dan Anda juga dapat follow instagram kami di atliputanem Kata saya Rubi Alarsati pamit untuk diri Sampai jumpa